TKTK pengganti Marukawa di Persebaya terjawab, ini profil topso Yamamoto. TKTK pengganti Taisei Marukawa di Persebaya Surabaya akhirnya mulai terjawab di bursa transfer Liga 1 2022. Setelah ditinggal berturut-turut oleh sejumlah pemain pilarnya di jendela transfer Liga 1 2022, plus 4 pemain impornya. Persebaya Surabaya kini mulai menata skuadnya jelang hadapi kompetisi Liga 1 2022 per 2023. Tercatat 4 pemain asing Persebaya Surabaya resmi hengkang pada akhir kompetisi seperti Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Ali Sesai, dan Arsenio Falport. Dinamika yang terjadi di Persebaya Surabaya ini pun memantik sorotan tajam dari fans dan supporter Bajul Ijo yang melepas begitu saja pemain kuncinya, terlebih sosok Taisei Marukawa. Hal ini wajar, lantaran Taisei Marukawa dinobatkan sebagai pemain terbaik di kompetisi Liga 1 2021 per 2022. Akan tetapi, fans seperti Bonek Mania maupun Bonita harus merelakan kepergian Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya. Lantaran, klub yang bermarkas di kota pahlawan ini sudah mengantongi sosok pengganti Taisei Marukawa di Persebaya Surabaya dan punya kans besar untuk segera bergabung. Sosok pemain yang kini tengah dihubung-hubungkan dengan Persebaya Surabaya adalah penyerang sayap dari klub Iskra Dani Lofgrad, So Yamamoto. Berikut ini sosok So Yamamoto dan kiprah sekaligus statistiknya yang dihimpun Tribun Bali via Tribun Wow. Melansir laman transfermak, So Yamamoto adalah penyerang sayap atau Winger yang tercatat berkiprah di Liga 1 Montenegro dan tergabung di klub FK Iskra. So Yamamoto didatangkan FK Iskra sejak tanggal 14 Agustus 2020 dari klub asal Serbia, Spartak. Tercatat, Winger berusia 25 tahun tersebut punya jejak karir mentereng dibandingkan Taisei Marukawa. Sebagaimana diketahui, sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa hanya mampu bersaing di Liga Malta dan klub amatir di Jepang. Karir mentereng Taisei Marukawa tercatat baru diperoleh kala memperkuat Persebaya Surabaya di Liga 1 2021. Beda halnya dengan So Yamamoto yang sejak tahun 2017 telah berkiprah di Eropa bersama beberapa klub asal Serbia dan Montenegro. Meski secara statistik perolehan gol di musim 2021 Yamamoto kalah dibandingkan Taisei Marukawa, namun pengalamannya di Eropa diprediksi dapat bawa prestasi bagi Persebaya andai benar merekrutnya. Rumor Persebaya Surabaya akan menggait Yamamoto dikuatkan dengan aksi So Yamamoto yang kedapatan telah memfollow Instagram resmi Bajul Ijo. Menarik dinantikan akankah benar So Yamamoto akan merumput dengan Persebaya Surabaya pada Liga 1 2022 sebagai pengganti Taisei Marukawa. Terima kasih telah menonton!